Halo, perkenalkan nama saya Dr. Rita Ramayulis Dechen Mkes, cukup dipanggil dengan Ibu Rita. Saya seorang nutrisionis, sehari-hari bekerja sebagai konsultan gizi. Dan saya juga seorang penulis yang telah menghasilkan 36 karya buku gizi dan kesehatan yang membahas berbagai macam resep, termasuk di dalamnya adalah resep jus dan smoothies. Banyak yang bertanya, apa sih perbedaan antara jus dan smoothies? Kemudian banyak juga yang mempunyai pendapat-pendapat yang benar dan yang tidak benar terkait dengan keberadaan jus dan smoothies. Saya akan jelaskan apa perbedaannya. Sebelum saya jelaskan perbedaannya, saya ingin katakan bahwa baik jus dan smoothies sama-sama berbahan dasar buah. Perbedaannya adalah, yang pertama, jus itu diolah setelah bahannya halus, ada upaya pemisahan antara air dan seratnya. Dan biasanya yang akan digunakan hanya air buahnya saja. Nah, kemudian sangat mungkin juga pada olahan tertentu, kemudian air buah ini ditambahkan dengan pemanis untuk meningkatkan cita rasanya, seperti aneka gula, bisa gula merah, bisa gula pasir, dan bisa juga penambahan sirup, dan bisa juga penambahan madu. Dan kemudian juga ada yang menambahkan krimer kental manis. Sedangkan smoothies juga olahan buah yang setelah halus tidak ada pemisahan antara air dan seratnya. Semua disajikan bersama-sama. Dan kemudian ditambahkan bahan lain untuk meningkatkan teksturnya supaya lebih smooth. Dan bahan yang dipilih itu adalah bahan yang kaya akan asam amino atau protein. Biasanya yang ditambahkan adalah susu dan yogurt. Terima kasih telah menonton!